Tapi ada satu menurut saya yang saya mau highlight khusus ya tentang cerita ini adalah sebuah memoir, buku memoir yang ditulis oleh seorang penulis yang mewancarai mantan Wakil Perdana Menteri Dr. Subandria. Judulnya Kesaksianku Tentang G30S. Buku ini banyak mengungkapkan fakta-fakta termasuk mungkin memperkuat analisa bahwa Soeharto sebenarnya juga bagian dari kolaborator G30S dan penggulingan Soekarno. Nah menarik saya mau ulas sedikit ya mengenai buku memoirnya Subandrio ini. Siapa sih Subandrio? Kalau mungkin teman-teman banyak yang belum tahu Subandrio ini pada waktu peristiwa 65 terjadi ini orang yang sangat penting. Bayangkan satu orang bisa memegang tiga jabatan penting di Republik. Wakil Perdana Menteri 1, Menteri Luar Negeri dan Badan Pusat Indri Legend. Kepala Badan Pusat Indri Legend. BIN lah kalau sekarang udah jadi Kepala BIN, Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Pura. Jadi itulah hebatnya. Dokter Subandrio orang yang sangat dipercaya oleh Soekarno. Soekarno sejati. Dia ini sebenarnya seorang dokter, dokter bedah yang pada waktu itu dokter bedah aja zaman sekarang mungkin udah banyak tapi kan gak sebanyak dokter umum. Apalagi ketika kita bicara tahun 30-40. Pasti sedikit sekali dokter bedah. Bahkan katanya dia itu satu dari lima dokter bedah di awal-awal Indonesia Merdeka. Subandrio. Tapi dengan privilege dia sebagai seorang dokter kemudian spesialis dokter bedah tidak membuat Subandrio itu memilih untuk hidup nyaman sebagai dokter. Subandrio memilih menjadi aktivis pergerakan dan aktivis perjuangan kemerdekaan sebagai seorang pemuda. Yang kemudian diganjar pada tahun 60 kalau gak salah 46 atau 47 beliau diangkat menjadi kepala perwakilan Indonesia di Inggris untuk pertama. Yang kemudian setelah pengakuan kedaulatan tahun 49 menjadi Duta Besar Inggris pertama. Jadi cukup lama beliau menjadi Duta Besar Inggris Subandrio kemudian melanjutkan karirnya sebagai Duta Besar Indonesia di Moskow. Partainya meskipun Soekarnois bukan PNI tapi beliau mengaku aktivis di PSI meskipun tidak begitu aktif. Jadi Soekarnois yang ada di PSI dan kita tahu PSI salah satu partai yang dibubarkan oleh Soekarno yang harusnya berakibat pada Subandrio tidak dipercaya dong oleh Soekarno. Tapi ini berbeda meskipun aktivis dan kader PSI lah gitu. Partai Sosialis Indonesia bukan Partai Solidaritas Indonesia ya. Ini PSI zaman dulu. Subandrio tetap dipercaya oleh Soekarno. Pada persidangan Mahmilut tahun 67 Subandrio dihukum, difonis hukuman mati oleh pemerintahan Soeharto oleh Mahmilut. Pemerintahan against him include treason and conspiracy. The evidence showed Subandrio helped the 3 million strong Communist Party, it's initial BKI, to plot and carry out the coup including the mass murder of Indonesia military high command. Tapi nyawa Subandrio terselamatkan oleh dua kawat telegram dari dua pemimpin dunia. Yang pertama Presiden Amerika Lyndon Johnson dan Ratu Inggris. Elisabeth. Kenapa ya Subandrio sendiri dalam bukunya mengaku gak tau kenapa Johnson dan Ratu Elisabeth memberikan telegram itu gitu ya. Tapi ya mungkin karena memang Subandrio matang duta besar di Inggris kenal dekat dengan Ratu Elisabeth kemudian juga kenal dekat dengan Presiden Johnson dalam kaitannya sebagai Menteri Ruang Negeri gitu ya. Mungkin ini yang membuat akhirnya ada pardon atau pengampunan dari Pak Harto dari pemerintahan order baru yang akhirnya menurunkan level hukumannya dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Padahal dia dicerita waktu itu jelang dieksekusi let call untung misalnya hari ini let call untung dieksekusi dan dia mendapatkan laporan 4 hari setelah untung Subandrio akan dieksekusi. Tapi jelang pas hari keempat itu dia harus sudah siap untuk dieksekusi mati tapi ternyata ada kawat telegram dari dua pemimpin dunia yang membuat Suharto membatalkan mengeksekusi Subandrio. Ada beberapa hal ya yang menarik dari buku Subandrio ini. Yang pertama ada fakta-fakta yang mungkin kita bisa ulas menjadi satu fakta baru yang bukan fakta baru ya fakta menarik yang mungkin banyak yang tidak tahu seputar peristiwa G30S. Subandrio yang memang dendam sekali sama Suharto tentu saja 30 tahun di penjara tanpa peradilan dan pembuktian yang jelas mengatakan bahwa Suharto ini sebenarnya melakukan kudeta merangkak. Kudeta merangkak ini adalah kudeta yang sebenarnya dilakukan oleh Suharto kepada Soekarno tapi melalui tahap-tahap. Jadi gak langsung seperti Idi Amin atau siapa tuh Kadhafi atau Yunta Militer gitu atau mungkin itulah di Thailand. Kudetanya bukan langsung kudeta seperti itu tapi kudeta merangkak. Ada empat tahap menurut Subandrio yang diakon oleh Suharto. Yang pertama menyingkirkan perwira yang menjadi saingannya seperti Yanni dan Nasution itu sudah dilakukan. Yanni sudah diculik dan kemudian gugur dalam peristiwa G30S. Nasution yang dianggap satu geng sama dia kemudian akhirnya disingkirkan juga. Meskipun pangkatnya sudah jenderal Bita 4, Menteri Pertahanan tapi ya Nasution disingkirkan juga oleh Suharto. Yang kedua melikuidasi PKI partai besar yang akrab dengan Soekarno lewat Super Semar. Kita tahu surat perintah 11 Maret yang diterima Suharto meskipun tidak secara spesifik memberikan kekuatan besar tapi surat itulah yang dipakai oleh Suharto, digas oleh Suharto untuk bisa mendapatkan banyak privilege untuk menghancurkan lawan-lawannya. Salah satunya membuarkan PKI. Yang ketiga memisahkan Bung Karno dengan para pengikutnya. Salah satunya dengan menangkapi 15 menteri-menteri loyalis Soekarno. Salah satunya Subanrio, salah duanya Yusuf Muda Dalam, ada Khairul Saleh. Saya lupa siapa saja ada 15 orang ya yang ditangkep atas dasar terlibat dalam G30S dan subversi. Lucu. Subanrio mengaku saya divonis mati bukan karena G30S tapi karena dianggap subversi. Lalu ke ya apalagi waktu itu juga Bung Karno selain dipisahkan dari menteri-menterinya Bung Karno juga dilakukan atau dijadikan tahanan rumah yang diputus komunikasinya dengan pihak luar, keluarganya, kekuatan-kekuatan politik pendukungnya dan juga yang paling penting rakyatnya Bung Karno tidak bisa berkomunikasi dengan rakyat. Bung Karno mungkin kalau bisa waktu itu berkomunikasi dengan rakyat ada hal lain yang mungkin terjadi dalam sejarah kita. Karena mungkin pada waktu itu rakyat masih begitu cinta dan begitu percaya dengan Bung Karno. Setelah tiga tahap itu dilakukan maka tinggal tuh Bung Karno jatuh lewat cara yang ala-ala konstitusional kalau kata Subanrio ya lewat sidang MPRS. Jadi betul-betul merangkak pidato presiden ada presidua G30S dilegitimasi publik, penghancuran kekuatan-kekuatan politik yang ada di samping Bung Karno kemudian pidato pertanggung jawabannya ditolak oleh MPRS dan tentu saja sebagian besar sebagian anggota MPRS waktu itu ditangkap dan dimundurkan dan diganti orang-orang Soeharto tentu saja ya. Sehingga pidato Bung Karno nawak sarah kalau tidak salah itu ditolak oleh MPRS dan kemudian Soeharto menjadi pejabat presiden dan kemudian menjadi presiden definitif. Itulah yang disebut kudeta merangkak. Tapi ada beberapa hal lain yang menarik. Misalnya yang dikatakan ya kalau kita lihat di film penglihatan G30S dan banyak buku sejarah bahwa Bung Karno itu jelang G30S atau jelang 1 Oktober itu sudah mengalami sakit keras. Wah udah sakit keras ginjalnya jelek dan salah satunya adalah ketika Aedit membawa dokter dari Cina dari RRC untuk mengobati Bung Karno. Subandrio mengaku bahwa iya waktu itu memang Aedit membawa dokter-dokter dari dokter-dokter Cina tapi bukan dari RRC katanya tapi dari kebayoran baru. Jadi Bung Karno waktu itu yang digambarkan dalam buku-buku dan film itu sakit keras enggak Bung Karno sebenarnya hanya masuk angin aja gitu. Karena ada dua dokter Woperdam ya ada dokter Lemien ada dokter Subandrio yang bisa memeriksa dan saya periksa sehat-sehat aja kata dokter Subandrio dalam pengakuannya. Ya bisa percaya bisa enggak meskipun banyak fakta-fakta persidangan lain yang menganggap atau menunjukkan bahwa memang betul Bung Karno sakit dan dokter-dokter itu dari Cina. Tapi ya kata Subandrio saksinya cuma lima orang kok. Dokter Bung Karno, Lemena, Subandrio, Aedit dan dokter Cina. Jadi bagaimana memkonfirmasi kepada orang-orang itu. Kemudian yang menarik juga sebagai kepala badan pusat intelijen Subandrio sudah mendengar adanya isu mengenai Dewan Jenderal beberapa waktu sebelumnya ya karena sudah santer sekali ada Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta kepada Bung Karno dan hal ini dia konfirmasi ke Yanni mengenai Dewan Jenderal apakah betul ada Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat namun Jenderal Yanni mengatakan bahwa ya memang ada Dewan Jenderal mengakui itu. Tapi Dewan Jenderalnya bukan untuk mengkudeta Presiden Soekarno Dewan Jenderal dalam frame Jenderal Yanni adalah Dewan yang berisi Jenderal-Jenderal untuk meninjau dan melihat masalah kepangkatan Dewan Kepangkatan loh kalau sekarang gitu ya nah makanya dulu dibilangnya Dewa Jenderal tapi ketika ya tentu saja itu diperiksa ke Yanni kemudian diperiksa ke beberapa orang lagi salah satunya Brigjen Suparjo yang juga dihukum ya mati Suparjo bilang bahwa benar adanya bahwa Dewan Jenderal ini benar adanya dan Dewan Jenderal ini sudah siap membentuk kabinet baru Suparjo mendapatkan atau Suparjo lagi Subanrio kemudian mendapatkan laporan dari empat orang sipil yang mempunyai membawakan laporan intelijen bahwa tanggal 26 September itu diadakan rapat untuk membahas kabinet bikinan Dewan Jenderal 26 September empat hari ya sebelum peristiwa G30S tidak hanya laporan menurut Subanrio tapi ada satu rekaman kaset yang berisi suara Jenderal S. Parman salah satu pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa G30S yang mengatakan bahwa atau membacakan susunan kabinet Dewan Jenderal nah Subanrio menganggap ini bisa benar tapi kalaupun palsu ini jadi provokasi karena kemudian setelah adanya laporan ini beberapa waktu kemudian muncul dokumen Gilchrist ya seperti tadi kita sudah jelaskan ada our local army friends jadi kok kayaknya laporannya tiba-tiba masuk gitu jadi ada dua provokasi menjelang peristiwa G30S yang sampai ke tangan Subanrio sebagai kepala badan pusat intelijen yang pertama rekaman suara Jenderal S. Parman yang membacakan dan mengumumkan mensimulasikan format Dewan Jenderal ada kabinetnya yang kedua dokumen Gilchrist itu ya kemudian dari buku ini juga dikatakan bahwa sebenarnya Soeharto sudah tahu peristiwa G30S ini karena pada pertengahan September 65 kolonel Latif salah satu komandan di peristiwa G30S itu sudah melaporkan isu Dewan Jenderal ke Soeharto dan Soeharto menjawab dengan lantang sudah tahu katanya hal ini didapat oleh Subanrio ketika sama-sama ditahan kan berpuluh-puluh tahun mereka ditahan di rumah tahanan ya dilapas sebagai tahanan politik Latif cerita bahwa dia sudah datang ke Soeharto dan Soeharto bilang sudah tahu lalu dua hari jelang 1 Oktober kolonel Latif melaporkan lagi rencana ini ke Soeharto dan Soeharto tidak bereaksi lalu malam 30 September 30 September malam nah kolonel Latif kembali melaporkan rencana detil ini ke Soeharto di RSPAD karena waktu itu Soeharto telah sedang membawa Tommy Soeharto ya Hutomo Mandala Putra yang terkena sub katanya kakinya terkena air panas tapi Soeharto juga tidak bereaksi kolonel Latif mengatakan dan menceritakan bahwa kita akan melakukan pergerakan pergerakan jam segini pasukannya segini macam-macam-macam jadi jam 1 pagi setelah bertemu dengan Soeharto di RSPAD Latif kemudian ketemu dengan Suparjo dan Untung dengan wajah berseri-seri mereka bilang kedua sahabatnya ini bahwa Soeharto di belakang kita Soeharto di belakang gerakan yang kita kenal sebagai G30S ini itu Latif dari sisi Latif ya ada lagi dari sisi Untung yang juga Subandrio dengar langsung dari Untung tentunya sebelum Untung dieksekusi mati pada 15 September Untung ini melapor kepada Soeharto bahwa ia akan mendahului gerakan Dewan Jenderal ini dengan menangkap mereka lebih dahulu sebelum mereka kudeta jadi setengah ya di tengah bulan September Untung melapor kepada Soeharto bahwa dia akan mendahului gerakan Dewan Jenderal dengan menangkap mereka kamu tau, kalian tau apa jawab Soeharto menurut pengakuan Untung yang ditulis oleh Subandrio Soeharto mengatakan gini bagus, kalau kamu punya rencana begitu sikat saja, jangan ragu-ragu nah ada fakta menarik lagi Soeharto juga menawarkan bantuan pasukan dari Bandung, Semarang, dan Surabaya untuk membantu Untung di gerakan ini dan pasukan itulah yang menurut kesansian Untung mengepung Jakarta pada tanggal 1 Oktober sebagai pasukan yang tidak dikenal kan banyak tuh sejarah mengatakan bahwa pada waktu 1 Oktober pagi banyak sekali pasukan yang tidak dikenal ada di Monas, di tempat-tempat lain gitu di Jakarta nah itu ternyata menurut pengakuan itu adalah pasukan yang didatangkan oleh Soeharto dari Bandung, Semarang, dan Surabaya pasukan ini didatang ke Jakarta sejak 26 September dengan peralatan tempur siaga 1 dengan dalih persiapan hari abri tanggal 5 Oktober jadi menurut pengakuan Untung 2 per 3 pasukan G30S yang diminta untuk menggempur Dewan Jenderal menculik dan mungkin membunuh pada waktu itu pasukannya berasal dari Soeharto kiriman Soeharto dari Kostrad dan juga daerah-daerah yang didatangkan oleh Soeharto jadi ini sekali lagi ya ini menurut pengakuan Untung yang ditulis di memuarnya Subanrio jadi Soeharto mengetahui apa enggak Soeharto tidak hanya mengetahui tapi Soeharto juga mendukung gerakan ini lucu, menarik nah siapa sih Untung, siapa sih Latif ya Untung dan Latif ini dalam banyak dokumen dikatakan dekat dengan Soeharto Latif dan Latif pernah bersama Soeharto pada masa serangan umum 1 Maret di Yogyakarta nak buah Soeharto cukup dekat Untung juga begitu sama-sama di Divisi Dipenogoro bahkan mereka bersama lagi ketika Operasi Mandala Pembebasan Irian Barat ya mereka dekat bahkan waktu Letkol waktu Untung kawin menikah di akhir tahun 64 kalau tidak salah Soeharto datang ke kawinannya dengan Ibu Tin bukan di Jakarta di Kebumen dan kamu jangan bayangkan sudah ada tol seperti saat ini ya Kebumen cepat gitu pada masa itu jalur darat itu berat sekali ditempu dan mungkin kalau ada kolega kerja atau atasan ke anak buah datang pernikahan itu wajar tapi kalau menikah sampai datang ke Kebumen itu artinya sudah dekat sekali ada hubungan personal yang lebih dekat dari sekedar atasan bawahan tapi kesaksian Untung dan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Soeharto dan dekat dengan Untung dan Latif ini dibantah oleh Yusuf Wanadi dalam bukunya Shades of Grey menyebab tabir Orde Baru kalau tidak salah yang mengatakan bahwa Untung itu bukan ring satunya Soeharto dan waktu itu kolonel Latif juga mengunjungi Soeharto di RSPAD itu bukan karena ingin melapor tapi ya sekedar kunjungan sosial aja prihatin dan kunjungan sosial karena anak dari teman atau atasannya yang sedang sakit seperti kita mengunjungi atau menengok orang sakit saja menurut ada satu fakta yang bisa membantah bahwa Soeharto sebenarnya tidak terlibat dalam gerakan ini Yusuf Wanadi mengatakan bahwa ada satu fakta yang membuat semua tuduhan kepada Soeharto itu gugur karena Soeharto setelah gagal atau tidak diangkat oleh Bung Karno sebagai kepala staf koti atau komandan atau komando tertinggi dan Soeharto lebih memilih Umar Dhani Menteri Panglima Angkatan Udara kasau waktu itu yang angkatannya jauh di bawah Soeharto malah menjadi kepala staf koti nah Soeharto itu memilih untuk mengundurkan diri sudah buat tuh surat pengunduran dirinya jadi Soeharto sudah mutung sudah kesal sudah kecewa pada Bung Karno karena memilih Umar Dhani sehingga dia memilih untuk mundur tapi upaya mundurnya Soeharto ini digagalkan oleh Sujono Umar Dhani salah satu ring satunya Soeharto dan teman dekatnya Ali Murtopo begitu kurang lebih jadi ya tapi kita bisa pikir ya apakah betul ya analisa itu cukup untuk membuktikan bahwa Soeharto tidak terlibat atau tidak tahu mengetahui dan mendukung gerakan 30S kita tidak pernah tahu tapi paling tidak yang kita tahu bahwa kesimpulannya Soeharto yang paling menikmati dari peristiwa politik yang memilukan tahun 65 waktu itu Soekarno melawan gak Soekarno tidak pernah melawan herannya ya padahal Soekarno waktu itu presiden sumur hidup punya persona dan dukungan yang luar biasa dari masyarakat pada satu waktu ini saya baca lagi di bukunya Subanrio pada Januari tahun 66 ketika tritura tritutan rakyat gerakan mahasiswa yang menginginkan Soekarno untuk mundur itu semakin kuat Soekarno berpidato berapi-api untuk menjawab tritura itu Soekarno mengatakan begini saya tidak akan mundur sejengkal pun saya tetap pemimpin besar revolusi maka saya tidak dapat bicara lain ayo siapa yang membutuhkan Soekarno setuju dengan Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi maka satukan seluruh kekuatanmu pertahankan Soekarno berdirilah di belakang Soekarno tunggu komando wah ini kan semangat akhirnya para Soekarnois menjadi terkonsolidasi dan siap menunggu komando perlawanan apa yang harus kita lakukan tapi ternyata kata Soekarno setelah pidato keras pada Januari 66 itu tidak pernah ada lagi komando tidak pernah ada lagi pidato yang membakar semangat dari Bung Karno untuk memerintahkan anak-anak buahnya loyalisnya rakyatnya untuk melawan dan berada di belakang Soekarno untuk membela Soekarno membela ideologi Soekarno dan membela ajaran-ajaran Soekarno kurang lebih begitu dan tapi tentu saja buku ini punya banyak kekurangan Profesor Salim Said waktu itu mengatakan bahwa buku ini sempat ditarik karena banyak fakta-fakta yang janggal misalnya kalau saya lihat sih beberapa ulasan seperti yang ditulis oleh Asfi Marwan Adam mengenai buku ini ada beberapa hal karena Soekarno ini kesaksiannya sangat penting sebagai salah satu aktor penting dalam peristiwa 65 dan mereka dan waktu itu menjabat jabatan-jabatan yang sangat krusial dan sangat penting tapi ada beberapa kesalahan minor lah di buku ini yang dianggap perlu direvisi seperti Yoga Sugama katanya di buku ini ditulis sebagai Duta Besar Yugoslavia di Beograd yang kemudian ditarik pulang menjadi kepala staf Intelnya Kostrad padahal Yoga Sugama sebuah waktu itu bukan Dubas tapi sebagai atas pertahanan kemudian ada penyebutan General Sabur jadi Tawur kemudian Yanni mau digantikan oleh wakilnya Gatot Subrotok pada Gatot Subrotok sudah beberapa tahun sebelumnya meninggal dunia dan juga terakhir benarkah dokter itu dari kebayoran baru dokter Cina dokter keturunan Tionghoa itu dari kebayoran baru bukan betul-betul dari RRJ tapi apapun bentuknya sejarah boleh diulas sejarah boleh diperbincangkan dan harusnya itu yang diperbincangkan bukan dengan rasa ketakutan bukan dengan pelarangan tapi semua dibuka di atas meja diobrolkan mana yang kira-kira relevan dan mana yang perlu kita tutup mana yang perlu kita maafkan dan mana yang perlu kita hadirkan keadilan buat mereka selamat hari kesatian Pancasila selamat merayakan akan sehat dan mudah-mudahan kita tidak lagi terbelenggu pada ketakutan-ketakutan yang tidak pada tempat sampai jumpa terima kasih selamat menikmati